Surat Yasin, ayat 37 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeeem Wa ayatullahumun laylunas laku minhun nangara fa'idahum muzlimun Wa ayatullahumun laylunas laku minhun nangara fa'idahum muzlimun Wa shamsu tajri li mustaqarillaha dhalika taqadirul azizil alim Wa shamsu tajri li mustaqarillaha dhalika taqadirul azizil alim Wa shamsu tajri li mustaqarillaha dhalika taqadirul azizil alim Wa shamsu tajri li mustaqarillaha dhalika taqadirul azizil alim Wa shamsu tajadim Wa allah hukumun jatidam Wa shamsu tajri li mustaqatsiri li mustaqarillaha dhalika taqadirul azizil alim Al-Fatihah Al-Fatihah Wa'ayatun Dan satu tanda lahum bagi mereka Al-Lailu malam Naslahu kami cabut minhu daripadanya An-Nahara siang Fa'idahum Tiba-tiba saja mereka itu mudhlimuna Kegelapan Wa'asyamsu Matahari Tajri berjalan Limustaqorri laha Pada porosnya Pada kedudukannya Dhalika yang demikian itulah Takdirul azizil alim Ketetapan Dat yang maha perkasa Lagi maha mengetahui Walqomaro Demikian juga bulan Qaddarnahu kami tetapkan Manazila beberapa manazil Beberapa Derajat Hatta ada Sehingga kembali Kal'urjunil kadim Seperti pelapah kering Yang Sudah tua La'asyamsu Tidaklah matahari Yang bagi layak Atau patut Laha bagi matahari itu Antudriqal Qomaro Menyusul bulan Walallailu Dan tidak layak juga Malam Sabi kunnahar Mendahului siang Wakulun Masing-masing Fifalakin Berada pada Porosnya Yasbahuna Mereka itu Berjalan Mau membangtah Apalagi Ketika Allah Menjelaskan Wa'ayatullahum Wa'ayatullahum Ada satu ayat Ada satu tanda Bagi mereka Al-ardul ma'itatu Ahyainaha Wa'akhrajna Minha Faminhu Ya'kulun Di sini Ditambah lagi Wa'ayatullahumun Lailu Naslahu Minhun Nahara Fa'idhahum Mudlimun Wajar Wajar Fa'ayatullahum Iyalah Iyalah yang Minusia Minusia itu Ada yang Begitu Mudah Ketika ada Ayat Wa'ayatullahum Langsung Dia yakin Seperti halnya Abu Bakar Sehingga Ia disebut Dan diberi Gelar As-Siddiq Karena ia itu Tidak pernah Meragukan Apabila Wahyu itu Turun Apabila Nabi Berkata Dia tidak Meragukan Karena Nabi Tak pernah Dusta Kapan dia Tidak Dusta Oleh karena itu Ya Orang Tidak bisa Percaya Walaupun Benar Tetap Saja Orang Tidak Percaya Karena Dia itu Ya Sering Berdusta Dia Sering Dusta Memang Dusta itu Ya Tidak ada Batasnya Sehingga Abu Bakar Siddiq Begitu Nabi Bersadah Tidak ada Yang diragukan Walaupun Akal Dan Pikirannya Sebagaimana Yang lainnya Ketika Isra Mi'raj Banyak Orang Yang Terperanggah Dan Menyatakan Bahwa Muhammad Itu Telah Apa Namanya Gila Tapi Bagi Abu Bakar Lebih Dari Itu pun Kami Percaya Sebab Kapan Nabi Itu Berdusta Jadi Mengerti Belum Ada Ada Yang Sakit Dicebor Anger Jadi Tipe Manusia Itu Tipologi Orang Itu Ternyata Bermacam-macam Ya Seperti Itulah Begitu Ada Ayat Wah Wa'ayatullahumun laylunaslahu minhunnahar Fa'idhahum mudlimun Dan satu tanda diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah Maka Coba kita perhatikan malam Kami cabut Dari malam itu siang Setelah siang dicabut Lalu Mereka itu berada dalam kegelapan Tadi malam Dan malam sebelumnya Itu Bulan itu demikian terang Karena Memang saatnya bulan purna Dan tidak pernah Kesiangan matahari itu Matahari itu Tidak pernah kesiangan Dan tidak pernah telat Matahari itu Tidak pernah telat Yang suka telat itu Yang suka Nusok moyan Di panon poe Nusok telat Wah Matahari telat itu Berbahaya Matahari tak pernah telat Jam sekian Sehari ini Matahari sudah berada di sebelah mana Dan sebentar lagi Akan Nongol Kemudian Kita akan merasakan Bagaimana hangatnya Matahari Dan ini adalah sumber Energi Bisa dibayangkan Kalau matahari itu Ya Tidak datang Datangnya Enam bulan sekali Seperti terjadi Di Kutub Selatan Dan Kutub Utara Tapi di Indonesia ini Matahari itu Relatif Lebih Relatif stabil Jam segini Wah matahari itu Sekian Di sini posisinya Di sini posisinya Oleh karena itu Indonesia ini Relatif Kalau melaksanakan Ibadah itu Relatif Tidak Tidak Mengalami Banyak perubahan Sahum itu Tidak terlalu lama Juga tidak terlalu Sebentar Ada Di satu daerah itu Sahumnya itu Kadang Lama sekali Di samping lama itu Panasnya Luar biasa Tapi di Uragma Ah Dua belas Tidu belas Tiga belas Jaman Sementara Di tempat yang lain Ada kalanya Enam belas jam Ada kalanya Kurang dari situ Malah ada juga yang Katanya Delapan jam Atau sembilan jam Barusan itu Asar Sekarang sudah Maghrib lagi Ari Sakedeng Sakedeng Ceng Asar terpuasa Ada di tambahan Wah lila-lila Teng Kumah Jadi kita ini Waduh Termasuk Daerah yang Sangat Ya Stabil Sekali Jam sekian Kita sudah bisa Memperkirakan Wah buhur Sebentar lagi Kemudian Asar Kita sudah bisa Memprediksi Begitu juga Kalau orang Berangkat Dimana kita Salat Dimana kita Istirahat Sudah bisa Diprediksi Sedemikian rupa Dan Relatif Tidak banyak Begitu banyak Perubahan Hari ini Di Jepang Di Cina Itu Waduh Hujan Lebat Dan Banjir Luar Biasa Di kita ini Termasuk Yang Relatif Aman Nyaman Tidak ada Sesuatu Apapun Yang terjadi Kelapnya Malam Dan Terangnya Siang Manusia Bisa Memanfaatkan Bagaimana Kita bisa Beramal Soleh Di siang Hari Dan juga Beramal Soleh Di malam Hari Sebab Rata-rata Orang yang Sudah Wafat Itu Menurut Berita Dari Quran Itu Mereka Ingin Kembali Lagi Ke dunia Itu Tidak Ingin Apa-apa Gusti Abdi Jadi Parlemen Anggota Parlemen Tuh Ayah Abdi Upami Dek Alam Dunia Mumpun Tuh Ayah Anu Mimpin Tuh Ayah Rata-rata Mereka Itu Kembalikan Kami Kedunia Ini Kami Kami Akan Beramal Soleh Jadi Kekurangan Amal Rata-rata Mereka Itu Farji Nana Malsalihan Inna Kunna Mukinun Kami Ini Sekarang Baru Yakin Tajen Kakara Yakin Wah Parantos Terberlaku Kita Diberikan Keyakinan Sejak Sekarang Bahwa Beramal Soleh Itu Baik Oleh karena itu Kalau orang sudah Berniat untuk beramal Soleh Cepat Dikerjakan Kalau ditimbang-timbang Justru Jadi Tidak Baik Jadi Betul Amal Soleh Amal Soleh Ditimbang-timbang Amal Salah Kakara Ditimbang-timbang Dan Mesti Beruntung Apabila Seorang Seorang Tidak 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 Jadi Berbuat Dosa Tapi Justru Malah Mesti Beruntung Ketika Seorang Didorong Dipaksa Untuk Beramal Soleh Ayah Amal Soleh Nuka Paksa Adakah Orang Beramal Soleh Itu Karena Terpaksa Ya terpaksa Dipaksa oleh Keyakinan Oleh Ketauhidan Kita Berat Untuk Melakukan Amal Itu Tapi Dipaksa Oleh Keyakinan Karena Yakin Ini Baik Karena Yakin Ini Amal Yang Bisa Jadi Samperen Jangan Terlalu Banyak Amal Anu Ya Apa Hisaben Tapi Perbanyaklah Amal Yang Bisa Membuat Kita Mendapatkan Peluang Untuk Mendapatkan Keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Besar Matahari Berjalan Pada Porosnya Jangan Dikira Bahwa Matahari Tidak Berjalan Ternyata Dia Itu Berada Pada Kedudukannya Matahari Itu Baik Matahari Maupun Bulan Perjalanan Keduanya Itu Oleh Islam Dimanfaatkan Untuk Menentukan Ibadah Untuk Menentukan Ibadah Perjalanan Matahari Itu Dipakai Untuk Salat Perjalanan Bulan Dipakai Untuk Saum Haji Ada Tergelincir Matahari Berarti Berarti Ada Waktu Duhur Salat Duhur Bayangan Satu Benda Itu Lebih Panjang Ketimbang Panjang Benda Itu Sendiri Maka Berarti Waktu Ashar Sudah Tiba Matahari Terbenam Maghrib Datang Ketika Mega Merah Itu Hilang Waktu Isya Telah Tiba Datang Fajar Sidik Berarti Subuh Itu Sudah Datang Ketika Matahari Terbit Maka Waktu Subuh Telah Habis Akhir Waktu Duhur Ashar Akhir Waktu Ashar Maghrib Akhir Waktu Maghrib Isya Akhir Waktu Isya Pertengahan Malam Dan Akhir Waktu Subuh Bukan Duhur Jam Sepuluh Kakak Rasa Rubuh Akhir Waktu Duhur Itu Adalah Terbit Matahari Sementara Bulan Untuk Untuk Menentukan Waktu 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 Berkaitan Dengan Urusan Haji Bulan Sawal Bulan Dul Qadah Bulan Dul Hijjah Itu Perjalanan Bulan Begitu Juga Saum Ayyam Mul Bayan Yaitu 13 14 15 Begitu Juga Tanggal 9 Bulan Dul Hijjah Lalu Bulan Ramadan Dan Tanggal 1 Sawal Itu Ditentukan Oleh Peredaran Bulan Ditentukan Oleh Peredaran Bulan Jadi Bulan Itu Dalam Bahasa Kita Itu Maknanya Bermacam Macam Ada Bulan Yang Dimaksud Adalah Ya Bulan Apa Satu Benda Angkasa Begitu Sampai Ada Bulan Sabit Ada Bulan Purnama Tapi Ketika Seseorang Dinyatakan Bahwa Saat Ini Kenapa Ibu Tidak Ngaji Tidak Ke Masjid Saya Lagi Datang Bulan Jangan Begitu Pikiran Kita Kedatangan Bulan Kedatangan Bulan Tapi Lain Lagi Ketika Ibu Ditanya Aduh Koredas Nuju Akhir Bulan Beda Lagi Etama Kaung Gaji Karena Orang Yang Tidak Punya Gaji Apa Keping Sabaraha Hanya Mereka Saja Sabaraha Cina Sasasihna Atil Purudin Ten Jadi Macem Macem Itu Bulan Jadi Ada Al-Qamar Ada Ash-Sahr Sah-Sahrun Itu Bulan Tapi Yang dimaksud Adalah Bulan Muharram Sah-Sahrun Jamannya Ash-Hur Tapi Komar Komar Itu Adalah Benda Angkasanya Belum Lagi Nanti Hilal Ini Wujudul Komar Atau Wujudul Hilal Ya Bulan Memang Ada Cuma Wujud Atau Tidaknya Ini Apakah Memang Sudah Ada Hilal Cahaya Awal Bulan Nanti Apa Itu Hilal Apa Itu Komar Apa Itu Sah-Hurun Begitu Oleh Karena Itu Apa Ya Seringkali Di Dalam Puisi Puisi Itu Memang Bulan Ini Menjadi Daya Tarik Para Ahli Sastra Karena Memang Ketika Bulan Purnama Ini Semua Makhluk-makhluk Itu Rata-rata Sahwatnya Sedang Naik Kalau Di Saat Bulan Purnama Begitu Juga Binatang Binatang Begitu Sehingga Ya Banyak Para Ahli Sastra Memanfaatkan Situasi Dan Kondisi Seperti Itu Yang Demikian Itulah Ketentuan Dan Ketetapan Dat Yang Maha Perkasa Lagi Maha Mengetahui Dan Tidak Pernah Ada Yang Bertabrakan Antara Satu Dengan Yang Lain Kalau Itu Terjadi Tentu Tidak Akan Semulus Atau Tidak Akan Nyaman Sebagaimana Yang Sekarang Ada Bulan Itu Ternyata Kami Tetapkan Beberapa Manazil Ada Bulan Purnama Setelah Bulan Purnama Lalu Jadi Bulan Sabit Terus Sampai Lingkarannya Itu Menipis Begitu Juga Dari Mulai Tipis Kemudian Menebal Sampai Menjadi Bulan Purnama Lagi Inilah Yang Koddarnahu Kami Yang Menetapkan Itu Dengan Kemahkuasaan Seperti Itu Kaifatak Furun Nabilah Masa Kita Kok Tega Teganya Berani Beraninya Kupur Kepada Allah Matahari Tidak Layak Untuk Menyusul Bulan Tersili Susul Begitu Juga Malang Tidak Layak Untuk Mendahului Siyah Jadi Mereka Itu Tidak Berlomba Tapi Mereka Berada Pada Porosnya Berada Pada Tugasnya Dan Mereka Itu Bertasbih Kepada Allah Matahari Tidak Akan Pulang Hingga Hari Kiamat Fa Inni La A'udu Ila Yawmil Kiamat Kewacana Abdi Mabalik Apabila Sudah Kiamat Itu Datang Jadi Matahari Tidak Akan Kembali Matahari Itu Kelak Tak Ubahnya Lampu Tiba-tiba Saja Matahari Itu Kehilangan Cahayanya Dan Dan Kalau Sudah Hilang Cahayanya Tak Ubahnya Lampu Bohlam Ada Wolfram Dimana Wolfram Itu Kalau putus Itu Tidak Bisa Disambung Tidak Bisa Disambung Ah Cana Pegat Itu Tidak Bisa Disambung Disambung Dengan Benang Tidak Akan Terang Tidak Bisa Disambung Matahari Pun Sudah Tidak Bisa Disambung Sekarang Matahari Itu Masih Panas Tapi Suatu Saat Itu Matahari Tidak Panas Lagi Tidak Bisa Disambung Lagi Inilah Hari-hari Yang Terus Berganti Oleh Karena Itu Bersyukur Di Indonesia Ini Matahari Tidak Pernah Satu Hari Pun Tidak Pernah Tidak Nongol Aya Panun Poe Lamun Listik Parem Cepret Innalillahi Wa Innalillahi Rojo Tidak Lama Kemudian Terang Lagi Alhamdulillah Terajol Panun Poe Ahare Dianggap Biasa Padahal Hari Ini Apabila Tidak Ada Matahari Tidak Tidak Hal Luar Luar Ajan Kalau Mau Itu Hujan Ngerin Cik Ayan Mau Suluh Bararase Dihabut Camewek Ke Alam Dunya Tapi Mual Alaman Kemerdak Ayan Pengumuman Pengeras Suara Si Anu Ngantun Wah Itu Haya Marurungku Tepuk Ngurian Ngeririn Cik Katun Tidak Bicara dengan buli Bicara dengan buli Bicara dengan agak Bicara dengan agak Bicara dengan agak Itu kiri dila Kalau kita di daun Itu angka luar Nah, bintang buli itu Bersambungi itu bergantung Itu bergantung tanpa Anjir-anjirnya Ya baginda, kita bergantung dirinya di laut Bunga, buah, buah Ya 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 Jadi Kalau kita tidak Beriman dan tidak yakin Begitu jelas Bahwa kita ini tidak berdaya Dan Begitu kuat Kemahakuasaan Allah ini Beruntunglah Kita diberikan rezeki Oleh Allah Hati yang lembut untuk menerima Hidayah Hati yang lembut untuk menerima Petunjuk Hati yang lembut untuk Menerima bimbingan Dan diberikan rezeki Untuk mentaati petunjuk itu Tapi ingat Bahwa petunjuk itu Laksana tanaman Mesti dipelihara Mesti disiram Dipupuk Dijaga Dipelihara Jangan-jangan Ada hama Tanaman Jika tidak disiram Tidak dipupuk Tidak dipelihara Tidak dijaga Bagaimana mungkin bisa Tumbuh Apa namanya Tunasnya Jangankan berbuah Pucuknya pun Tidak akan muncul Kalau tanaman itu Tidak disiram Begitu juga Hidayah dan petunjuk Cara diantara kita Ya Diantara cara-cara kita Memelihara Dan menjaga Menyiram Petunjuk Yang sudah kita terima Satu diantaranya adalah Membaca Sumber-sumber petunjuk Kita berkumpul Seperti ini adalah Bagian dari cara Menjaga dan Memelihara Karena kalau tidak dipupuk Maka tentu saja Akan kehilangan Keistikomahan Tidak sedikit banyak orang yang Tergelincir Padahal Dia itu orang yang Mengerti Dan orang yang Tahu Ternyata Itu semua Tergantung kepada Ya apakah kita Menjaga lingkungan Memelihara Siram Petunjuk kita ini Hidayah yang telah Tertanam di dalam Dada ini Disiram Dipupuk Dipelihara Dijaga Bila perlu Ada Apa namanya Hama Ya tentu saja Kita singkirkan Suatu saat itu Muncul Dari istri Dari anak Mungkin dari Apa namanya Ya lingkungan Bisa Bisa seperti itu Bisa seperti itu Ketika kita bisa Menjaga Memelihara Maka Tumbuhan itu Bukan hanya Keluar pucuknya Tapi berbuah Petunjuk dan Hidayah itu Akan berbuah Menjadi amal Ketika seorang Berhati-hati Sekali berbicara Karena memang Itu adalah Buah dari Petunjuk Kalau anda ingin Belanja Maka Lihatlah Uang Jadi periksa Uang Jika anda ingin Berbelanja Dan Timbanglah Kata-kata Jika anda Ingin berbicara Ini adalah Buah dari Petunjuk Namun Balanya Tinggal ihela Bawa duit sabaraha Langsung Nawar Begitu ngodok Kamana Tung-tung Namalehos We Dan itu 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 Kealaman Begitu Kita ganti Apa namanya Ya Celana Lalu kita Berangkat Usuk Angkot Waduh Ini Kalau kita bicara Kak Nek Kita bicara Kak Nek Aduh Kak Kantun Wah itu klise Modus Itu dikhawatirkan Dkhawatirkan modus Itu Aduh Kumaha Wah itu Ternyata Kalau dipotok Waktu hari Ditinggal di Pementetnya Berem Berem Bingung Wah itu Bingungnya luar biasa Bahkan ini Hari tadi 100 Salawi Itu angkotnya 100 Salawi Angkotnya Waduh Kita mau pergi ke Kantor HMI Waktu itu Waduh Tapi Gingirin Sigana ya Anggota HMI juga Ternyata kita bicara Alhamdulillah Oh Berdekat itu Mohon sama Kemudian kita bicara baik-baik Ternyata Wiyos aku abdi Akhirnya jadi teman Jadi saudara Aduh Lamun teh bingung Gitu KTP itu Aya segala macam Tidak ada Waduh Kumahai caranya Eta untu Ya Kita baru kenal juga Tapi Sudah tahu bahwa ini pasti Mau ke kantor cabang Baru itu Namatak Timbang-timang Helala Merek bala nyata Ujung-ujung Nawar weh Begitu dikodok Lihatlah uang Jika anda ingin bicara Pertimbangkan kata-kata Jika ingin bicara Tapi jika ingin belanja Lihatlah uang Tinggal lihatlah duit Nah yante Janji weh Begitu datang tamu Mah kopi Jadi kopi itu aya Oh Gua hatu digoyengkan Si caro gini Kopi-kopi Itu aya kopi Ayo pek tenu digoyengkan Tak kalah kaceli tamu Wallah Wa'alam So Okay That's The So Terima kasih.